Intro Halo Sinegri Balik lagi sama gue Rashid Hari Yang kali ini mau ngelanjutin review edisi Jav Yang masih belum selesai Well tapi ini review terakhir sih Ini review terakhir buat film Jav At least dari segi pembuatan ya Ini review terakhir yang gue buat untuk Jav Tapi gue gak tau nih nanti urutan publishnya gimana Bisa jadi dibolak-balik Tapi ini yang terakhir yang diproduksi Dan disini gue mau ngomongin sebuah film Jepang Tahun ini di kalangan penonton festival Film Jepang yang paling banyak diomongin jelas ya Monster bikinannya Kore Eda Dan emang layak sih Buat gue Monster itu adalah salah satu film terbaik tahun 2023 Kalau gue disuruh bikin top 10 itu masuk pasti top 10 Nah tapi ada satu lagi Film Jepang yang tidak kalah keren Dan juga dibikin sama sutradara ternama Dan bakal masuk juga sepertinya ke top 10 film 2023 versi gue Yaitu Evil Does Not Exist Bikinannya Ryusuke Hamaguchi Yang sebelumnya nyetak sejarah lewat Drive My Car Sebagai film Jepang pertama yang dapat nominasi Best Picture Oscar Evil ini emang hype-nya gak segede Monster sih Mungkin karena approach-nya tuh lebih gak bersahabat kali ya Kalau Kore Eda termasuk di Monster itu kan emang bukan Sutradara yang suka bercerita dengan cepat Tapi kan masih medium gitu Sedangkan Evil Does Not Exist ini slow burn banget emang Bahkan buat ukuran film Jepang Ini termasuknya slow burn Dibanding Drive My Car ini jauh lebih slow sih Drive My Car tuh masih apa ya ya Slow tapi kadang tuh punya Tempo yang agak cepat gitu Nah kalau Evil Does Not Exist ini slow terus Dan itu juga lah alasan kenapa beda sama Monster Film ini gak akan masuk bioskop Indonesia Karena waduh seperti misi bunuh diri kalau masukin film ini ke bioskop Indonesia Tapi kalau buat gue justru tempo lambat itu yang jadi kekuatan utama filmnya Kalau misalkan Evil Does Not Exist itu digarap pakai tempo medium Atau bahkan cepat mungkin gue gak akan suka itu Tapi karena temponya lambat Jadi kerasa apa ya menghipnotis gitu Jadi gak jarang munculin kesan yang damai banget Intinya sih ini cerita tentang hubungan antara manusia sama lingkungan tempat mereka tinggal Terus juga soal benturan antara modernisasi Dengan sesuatu yang lebih natural dengan alam Dan yang kayak udah ditulis di judulnya Ini film yang juga mempertanyakan soal Evil Soal kejahatan Apakah kejahatan itu beneran ada di dunia ini atau enggak gitu Dari detik pertama nih udah indah banget sih buat gue filmnya Pas kamera tuh gerak pelan-pelan ngelewatin hutan bersalju Terus nangkep pemandangan ranting pohon di atas yang daunnya tuh udah pada gugur Sambil diiringin musik yang indah banget Yang dibikin sama Eiko Ishibashi Itu opening yang membuai sih gampangnya buat gue Membuai banget sampai tiba-tiba musiknya stop Bukan emang udah selesai Bukan juga fade out gitu Tapi stop Kayak lu mainin si Spotify gitu Tiba-tiba lu pencet pause gitu Dan itu berulang kali dilakuin sama filmnya Seiring durasi nanti lu bakal sering banget nemuin situasi kayak gitu Adegannya tuh damai Musiknya tuh membuai, menghipnotis Tiba-tiba stop Itu gue liat jadi kayak caranya Hamaguchi buat ngingetin kita Ngingetin penonton biar enggak terbuai Enggak terbuai sama kebahagiaan Karena kebahagiaan itu bisa berakhir kapan aja Sama kayak hidup yang bisa selesai kapanpun Itu juga kayak jadi penanda gitu buat kita Disclaimer, pengingat Biar enggak lengah nanti pada saat nonton Walaupun filmnya kerasa damai Jangan sampai lu ngerasa Wah terbuai damai gitu Tapi tetep sih Gue nonton ini ya Gue bahkan setelah melihat approachnya Hamaguchi tadi Yang sering talk musiknya Gue udah ngerasa oke Ini berarti gue diingetin supaya jangan lengah nih Tetep aja gue lengah Karena filmnya emang menghipnotis banget Protagonis film ini namanya adalah Takumi Tiap hari dia ngelakuin pekerjaan serabutan Buat warga desa Dari motong kayu Sampai ngumpulin air di sumber air Pas ada perusahaan dari Tokyo datang Ngebawa rencana buat ngebangun area glemping di tengah desa Takumi ini yang tinggal berdua sama anak ceweknya Yang namanya Hana Itu dipercaya sama warga Buat jadi penghubung Antara warga setempat Sama pihak perusahaan Semacam middleman lah Yang memfasilitasi kepentingan dua belah pihak Ya separuh awal Evil does not exist tuh Bisa dibilang hampir gak ada plot ya Secara konvensional Kalau lu liat secara konvensional tuh gak ada plotnya Cuma vibe aja gitu Ini film yang vibing banget gitu lah Gak ada plot di paru awal Kita tuh cuma diajak ngeliat rutin tasetakumi Terus diajak keliling desa Ngeliat oh sekolah tuh disini Oh sumber air disana Hutan tempat nyari ranting pohon disitu Motong-motong kayu disara dan segala macem Tujuannya ya biar kita sebagai penonton tuh paham Kondisi latarnya tuh kayak apa Dan part awalnya juga dipake sama Hamaguchi Buat nyampein perspektif dia Soal modernisasi Dia itu bukan orang yang anti modernisasi Hamaguchi disini gak berusaha menentang modernisasi Di mata Hamaguchi Peradaban modern sama lingkungan natural itu Harusnya bisa eksis secara barengan Dia tuh gak bilang Waduh nih yang modern ini merusak lingkungan Atau yang natural nih Ketinggalan zaman Buat dia tuh semuanya bisa eksis barengan Makanya beberapa kali lu bakal ngeliat nih Hamaguchi secara bergantian Nampilin shot misal perkotaan Industri, pabrik Terus kemudian disusul sama Pedesaan Hutan, alam Nah itu secara bergantian dipasang Itu shot yang berbeda itu Buat nyampein pesan itu tadi Hal modern kota sama desa alam Itu seharusnya bisa eksis barengan Nah baru tuh di pertengahan Mulai keliatan plot sebenernya Pas ada pertemuan antara warga desa Sama Takahashi dan Mayuzumi Mereka berdua itu adalah perwakilan dari perusahaan tadi Yang mau ngebangun area glamping Mereka ketemu Terus berusaha discuss lah Kalau dari perusahaan nih perspektifnya seperti ini Kalau dari warga tuh Kayak gini Yang dia di concern tuh ABC Nah itu didiskusikan Dan itu jadi Momen yang kaya banget Buat gue Pertemuan itu adalah momen paling kaya sih Di Evil Does Not Exist Bukan berarti terbaik Tapi paling kaya gitu Karena semuanya ada Pesan-pesan yang mau disampaikan sama filmnya Ada disitu Keresahan-keresahan ada disitu Intensitas yang kuat Drama ada disitu Komedi juga ada disitu Kemasannya tuh gak yang terlalu serius Disini dia bisa lucu gitu Bisa ngelempar beberapa Humor yang natural Yang gak maksa Yang gak terasa terlalu konyol Disitu intinya perdebatan tuh Terjadi terus masing-masing pihak Ngelempar sudut pandangnya Yang intinya Pertemuan ini dipakai sama Hamaguchi Pure sebagai ruang diskusi Sekali lagi Ini pertemuan gak dia pakai Buat menyerang orang-orang yang mau Memodernisasi Tapi intinya ini adalah ruang diskusi Hamaguchi tuh pengen ngingetin gitu Kalau semua orang Mau dari pihak manapun Ya itu harusnya saling mendengarkan Satu sama lain Tujuannya ya biar bisa hidup berdampingan Makanya nanti nih Ada adegan yang kesannya tuh Kayak gak penting Tapi buat gue tuh Mewakili pesannya banget Tuh ada pas si Takahashi Salah satu perwakilan perusahaan tadi Nyoba motong kayu Pakai kapakan Terus gitu Dia bilang dia tuh pengen banget tinggal di desa Makanya dia pengen latihan motong kayu Tapi dia gak pernah bisa Dia gagal terus Terus kemudian Takumi Si protagonisnya tuh Ngasih saran Coba lu kayak gini Cara berdiri lu Seperti ini Dan segala macem Dan itu didengerin Sama si Takahashi Begitu dia ngedengerin Takumi Menerapkan sarannya Di percobaan pertama Dia langsung berhasil Ya itu poinnya Gak usah terlalu gengsi Buat dengerin pendapat orang Lu dengerin pendapat orang Yang mungkin itu Expertise di bidangnya Yang mungkin itu lebih tau Sama apa yang lagi dibahas Dan lu akan berhasil Pokoknya selama Lebih dari satu setengah jam Evil Does Not Exist tuh Ngajak kita buat Menyerap pesan-pesan tadi lah Intinya Dan dengan pendekatan yang damai Kayak tadi gue bilang Sambil sekali ada komedi juga Sebelum Kemudian Di third act Dia geser jadi thriller Dan gesernya tuh Gak maksa Sekali lagi Gesernya itu Smooth banget Apa ya Bukan semata-mata Ini ditambahin thriller Biar klimaksnya tuh tegang Tapi emang Itu adalah sesuatu Yang wajar terjadi disana Jadi tiba-tiba tuh Geser berubah jadi thriller Dan kayak persoalan musik Yang tadi gue bilang Yang mendadak tuh Sering stop Endingnya juga mendadak Ngasih tamparan buat kita Ya kalau udah baca Review-review media Luar soal film ini Lu pasti udah tau lah ya Kalau endingnya tuh Sering diomongin Endingnya tuh memecah Dua pihak Ada yang bilang Wah ini endingnya brilliant Haunting banget Ada yang bilang Wah endingnya nih Kacok gitu Kalau gue liat sih Disitu Hama Gucci Ngebah approach dia ya Dari yang awalnya Selama satu setengah jam lebih Itu cenderung realis Dengan sedikit selipan Simbol-simbol Nah di ending itu Dia berubah tuh Jadi total metafor Metafor yang kayak Nggak meduliin logika Psikologis gitu Buat melempar pesan Soal survival Dan itu sebenernya Nggak masalah Dia ngasih metafor Tentang rusak terluka Yang ngebanggitin Insting dia buat Bertahan hidup Tentang gimana sih Evil Kejahatan itu tadi Yang mungkin aja Emang nggak ada Mungkin aja kejahatan Emang nggak ada Yang ada hanyalah Usaha bertahan hidup Ya kalau ditanya Apakah itu ending yang bagus Atau jelek Bisa diperdebatkan sih Bisa panjang Perdebatannya Tapi satu yang pasti Itu ending Nggak akan bisa Hilang dari ingatan lu Gue aja Apa ya Sampai sekarang masih Belum bisa memutuskan Itu adalah ending yang bagus Atau jelek ya Satu sisi Kayak pendekatnya Tiba-tiba berubah Tapi di sisi lain Ya emang masuk Pesannya Jadi gue nggak bisa memutuskan Tapi itu nggak pernah Hilang dari ingatan gue Makanya kalau skor Buat Evil Does Not Exist Dengan sangat yakin Saya kasih 9 dari 10 Sama lah kayak monster Gue sedikit lebih suka monster Tapi ya hampir berimbang lah Buat gue Pokoknya kalau nanti Lo nemu film ini Mau itu di OTT lah Mau itu di special screening Atau apapun festival Langsung lo sikat Atau mungkin Yang kemarin udah nonton juga Di Jav bareng gue Bisa lah Bagiin review lu Komentar lu Soal film ini Gue sempet ngobrol Sama beberapa orang Setelah nonton film Dan ya komentar mereka sama sih Gue nggak bisa menghapus endingnya Dari ingatan gue Dari kepala gue Mau itu gue suka atau nggak Gue nggak bisa Ngelepas ending itu Dari kepala Jadi silahkan Tuliskan opini kalian Yaudah nonton ya Dan seperti biasa Gue ingat nih Jangan lupa like video ini Subscribe SineCrip Dan buat yang pengen Bantu kami Dengan mau ngasih Nonasi seikhlas Yang bisa lewat berbagai cara Ada super thanks Ada Savelia Ada juga Join membership SineCrip Sesuai dengan tier pilihan Kalian masing-masing Dan terima kasih Buat yang masih setia join Terutama untuk yang Di tier Besti Dan La Familia Semua pokoknya gue thanks sih Tier Sobat juga Gue terima kasih banget Intinya buat semua Yang udah ngebantuin channel ini Terima kasih banyak Oke kalau gitu gue Rasidhari Sampai ketemu di review-review Berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton